Hai jumpa lagi dengan channel Asumbagus Art kali ini saya akan membuat sebuah gambar model modelnya adalah cangkir kopi untuk sketsanya saya menggunakan pensil 2B sesuai judul atau thumbnail yang sudah ada karya ini adalah karya yang akan saya buat menggunakan teknik brussel teknik brussel itu sendiri adalah teknik dengan cara menggosok berulang-ulang sampai menciptakan bayangan atau gradasi yang sesuai yang kita inginkan teknik brussel ini biasanya menggunakan katembat atau bisa juga menggunakan jari kita tergantung selera kita masing-masing Oke yang pertama langsung ke proses sketsanya dalam proses sketsa ini saya menggunakan pensil 2B pensil ini sangat enak digunakan dalam membuat sketsa awal kenapa karena pensil ini tidak terlalu terang gelap tidak terlalu pekat warnanya sehingga kalau misalkan ada kesalahan kita mau menghapusnya itu sangat bisa dalam membuat sketsa itu ada beberapa tahap layar pertama atau tahap pertama itu biasanya menggunakan goresan yang sangat ringan hingga hampir transparan ketika selesai goresan yang transparan tadi itu kita tebelin dengan cara lebih atau menambah tekanan pada pensil kita sehingga goresan yang dihasilkan akan lebih hitam dan jelas setelah sketsa jadi seperti ini selanjutnya adalah tahap mengarsir saya menggunakan pensil EE disini saya mengarsirnya agak sedikit memiringkan pensil bahkan nyaris serbah seperti ini ini berfungsi untuk lebih lebih apa ya lebih mantap dalam memegang pensil dan juga garis yang dihasilkan biasanya dominan lebih rata dan jangan lupa dalam menggambar model seperti ini kita harus sering-sering melihat contoh yang kita tiru dimana yang gelap dimana yang terang kita harus berusaha untuk sama persiskan dengan apa yang kita contoh seperti gambar yang ada di samping saya berusaha mencontoh dan meniru gelap terang yang ada pada benda tersebut setelah cukup rata arsiran di bidang gambar kita selanjutnya kita sudah bisa menggunakan teknik dosel saya menggunakan katombat disini untuk menggosoknya teknik dosel itu sendiri memiliki ciri khas arsiran yang sangat lembut sangat soft ini karena arsiran yang sudah kita buat ini digosok lagi menggunakan sesuatu kalian bisa menggunakan katombat seperti saya ini atau juga bisa menggunakan benda lain banyak juga orang yang menggunakan jarinya sendiri untuk menggosok arsiran yang sudah kita buat selanjutnya untuk menambah kontras saya menggunakan pensil 5B disini penggunaan pensil 5B ini bertujuan untuk menambah kepekatan dalam bidang dalam bidang gambar kita mempertegas juga mempertegas garis kalau misalkan itu butuh kesan garis tahap ini juga di bisa dinamakan tahap detail jadi saya sarankan pensil yang kita gunakan pensil yang cukup runcing agar saya bisa menjangkau bagian-bagian yang kecil bagian-bagian yang tipis dan lakukan tahap ini dengan penuh ketelitian dan kesabaran ya itu tadi adalah cara saya membuat karya dengan teknik dosel selanjutnya kita hanya perlu sering-sering memperhatikan objek contoh gambar kita kita harus berupaya semaksimal mungkin bagaimana caranya gambar yang kita buat benar-benar menyerupai objek yang kita contoh dan hal itu bisa kita lakukan dengan kita sering-sering melihat objeknya dan menyamakan dimana yang gelap dimana yang terang sama persis dengan objek yang kita contoh selamat menikmati pembuatan bayangan seperti ini sangat penting dengan bayangan ini gambar kita akan terkesan lebih nyata lebih 3d teman-teman jadi gunakan pensil yang benar-benar pekat atau gunakan tekanan yang benar-benar kuat agar menghasilkan garis hitam yang sangat kuat saya disini menggunakan pensil EE untuk bayangannya dan untuk di sekitarnya ini saya menggunakan pensil 5B ya itu tadi cara saya membuat gambar model cangkir kopi menggunakan teknik dosel semoga video ini bermanfaat jika kalian suka silahkan tinggalkan like komen yang positif share dan jangan lupa di subscribe terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati Terima kasih.